Intro Bengkap Katingan akan dapat bantuan mesin pengolah rotan Rombongan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia datang mengunjungi kawasan industri desa Hambangen Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Jumat 7 Juni 2024 Kedatangan rombongan Kementerian Perindustrian untuk meninjau industri pengolahan rotan di desa tersebut Setelah melihat industri rota di desa Hambangen Pihak Kementerian Perindustrian berjanji akan memberikan bantuan belasan udit mesin pengolah rotan setengah jadi yang terbagi dalam 4 jenis mesin PJ Bupati Katingan saya pun mengatakan tujuan dari bantuan mesin tersebut untuk meningkatkan kelancaran pengolahan barang setengah jadi yang bahan pokoknya dari rotan Diharapkan bantuan belasan udit mesin pengolah rotan itu dapat terrealisasi pada tahun 2024 ini sehingga nantinya rotan bisa kembali menjadi prima dona bagi masyarakat Katingan untuk menjadi salah satu pilihan usaha Kita berharap sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama peralatan itu tahun 2024 ini bisa segera terrealisasi diberikan kepada pemerintah Kebupaten Katingan kemudian yang selanjutnya peralatan tersebut seiring dengan kondisi peralatan yang ada di Kebupaten Katingan yang sudah relatif ketinggalan maka kalau peralatan itu ada nanti maka kita akan langsung segera fungsikan sedangkan peralatan yang ada meskipun sudah fungsi mungkin kita akan tempatkan lagi di tempat lainnya di UPT-UPT lainnya yang ada di pemerintah kebupaten Saifun menambahkan dengan adanya bantuan itu dapat memberikan matfat bagi masyarakat setempat baik langsung maupun tidak langsung maksudnya mesin diberikan secara langsung kepada masyarakat sebagai pelaku usaha, pengusaha, ataupun kelompok usaha rotan sedangkan secara tidak langsung mesin dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau mitra kerja Pemkap Katingan sementara masyarakat setempat bisa direkrut oleh mitra kerja sebagai karyawan Dari Kasongan, Aris Munandar, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya